Kita tahu bahwa di tanggal 25 September 2023 ada revisi untuk peraturan Menteri Perdagangan No. 50 tahun 2020 Dimana mengatur untuk pemisahan media sosial dan juga e-commerce Yang pada akhirnya imbasnya pemerintah memutuskan untuk menutup fitur TikTok Shop di aplikasi TikTok Tentu saja ini berimbas begitu luar biasa sekali bagi afiliator termasuk juga UMKM yang terbantukan dengan fitur dari TikTok Shop Tentu saja kami keluarga besar pagi-pagi ambiar juga turut prihatin untuk semua yang terimbas Tapi sebagai warga negara yang baik kita juga harus saat dengan peraturan pemerintah Assalamualaikum, halo Ini banyak, ini aku belinya dari itu, dari TikTok Oh iya, dari TikTok Shop Kan bentar lagi kan ada aplikasinya lagi Aku tuh paling seneng banget belanja di TikTok lho Rian Iya bener Aku juga, aku tuh kan biasa kalau sekali jualan tuh aku penghasilan aku tuh Jualan apa? Jualan tiktik Sambal Apa jualan apa? Aku tuh jualan sambal, aku sekali lain apa tuh bisa langsung tembus di 5M, 6M Oh iya Sambal aja Sambal aja, dari jualan sambal, jualan sambal 5M, cuma nenggulaknya tiap hari Jadi jangan bersedih, pokoknya semuanya penjual yang di online shop, pokoknya insya Allah nanti ada aplikasi baru Cuman ini ada transaksinya, biasanya kan kalau misalkan sosial media kan hanya promosi aja Tapi ini bisa dibedakan ya Bahwa ini juga menjadi pembelajaran dan pastinya juga menjadi sosialisasi bagi kita bersama Bahwa ternyata di Indonesia ini sendiri memang wajib dipisahkan antara media sosial dan e-commerce Karena izinnya berbeda, tapi kita juga yakin bahwa tentu saja untuk siapapun pembuat aplikasi di luar sana Termasuk juga TikTok pada akhirnya akan menghadirkan satu inovasi baru bagi afiliator di Indonesia Bagi UMKM untuk bisa berkembang lagi ya Betul ya Kebahagiaan kami apabila kami bisa menghadirkan bintang tamu-bintang tamu yang membuat suasana pagi hari anda Pagi, pagi Pagi gue ngomongnya pagi Salah terus Apa sih orang bangun gak ketemu juga sehari Baik, kita akan hadirkan bintang tamu yang pertama hari ini penuh dengan afiliator di TikTok Shop Mereka akan bercerita bagaimana kesediaan mereka, terus apa saja yang sudah mereka dapatkan Di pagi-pagi ambian kita hadirkan, ini dia, Louis Scarlett Sebentar, sebentar Kita semuanya disini selalu takjub melihat kehebatan-kehebatan para bintang tamu-bintang tamu-bintang Tadi saya salaman disitu, saya nanya mbak, saya sering lihat lomba jualan Terakhir kemarin, begitu saya tadi salaman, saya baru lihat jam tangannya, oh my god Mbak, ini jam tangan idaman saya Tolong ya, say, tolong jangan duniawi, tolong Eh, ada suaminya disitu Bapak-bapak, izin saya nasar Kata suaminya juga gini, gak ada gue tau kalau nasar Eh, jangan malu-mali dong, lihat jam tangannya Ya kalungan juga dong, lihat kemana Oh, kanan, lu gak liat, kalung, lu gak liat Ya, gue salah, kayak ini, outfit-nya Mbak, gini deh, rambutnya gini, mbak, gini, mbak Jadi kibas, mbak, kibas, satu, dua, tiga Kibas, satu, dua, tiga, kibas Kalian itu memang pintar peres ya, kan Dari jualan online nih Mbak, saya kalau ulang tahun, saya nyanyi dari pagi sampai pagi Saya dikasih hadiah jam tangan itu, aku alhamdulillah Halo Scarlett, selamat pagi Selamat pagi Kita berumpat mengucapkan Terima kasih sudah Sudah menyempatkan waktunya datang Oke Ini berapa bulan? Enggak, baru lahiran Oh, baru lahiran Selamat ya, semoga Baby-nya sehat Iya, baru aja lahiran Sepuluh hari That's life, ya Namanya juga kehidupan Ada yang datang, ada yang pergi Termasuk juga memang satu regulasi terbaru yang diatur oleh pemerintah Dan ini juga berimbas untuk para afiliator termasuk Louis Scarlett Kita akan melihat bagaimana dari Louis Scarlett sendiri Kemarin kita sempat lihat nih Nangis-nangisan saat perpisahan Ketika akhirnya fitur T-Talk Shop tidak bisa lagi digunakan Sementara ini di Indonesia Kita lihat yang satu Iya Scarlett Yang pasti kita turut pihatin ya Dua setengah tahun ya Dua setengah tahun Dua setengah tahun menjadi afiliator di T-T-T-Shop ya Iya Awalnya tuh gimana sih ceritanya Kok bisa menjadi afiliator? Oke, jadi sebenarnya aku tuh memulai jadi konten kreator itu Dua tahun selama COVID Oke Oke, jadi konten kreator Cuma sebagai ibu yang ngurusin anak Jadi kayak parenting education gitu loh Oke Nah waktu itu aku kan disuruh bikin account tiktok Dan waktu itu kan masih jarang orang-orang yang main account tiktok Jadi waktu itu lumayan cepet banget naiknya FYP-nya Dan gampang banget banyak orang yang suka Jadi waktu itu untuk dapetin follower tuh gampang Karena sayangannya dikit kan sebenernya Saingan konten kreator saat itu Betul Jadi dalam dua tahun aku bisa dapet follower sampe 3,4 juta followers Dari situ mulainya ya Dari situ mulai tiktok baru mulai masuk tuh di April Masuklah fiturnya April 2021 Tapi aku gak ikut Oke Aku ikutnya di September Jadi kalau Master Chef aku sesi keduanya Aku baru masuk di sesi keduanya di bulan September 2021 Aku ditelepon sama kreator manajer aku Kak Farah Yang sampai sekarang ini juga ngedampingin aku Mau cobain gak fitur tiktok shop? Nah waktu itu kan sebenernya masih kayak live streaming sesuatu yang baru ya Kayak gak ada live streaming pada saat itu Kayak aku juga ngerasa Mungkin gak sih aku live streaming jualan ada yang beli gitu Dan waktu aku coba Walaupun dengan follower 3,4 juta waktu itu Yang nonton tuh cuma 11 orang Walaupun followers segitu Karena masih baru fitur tersebut ya Dan algaritma untuk live streaming dengan konten kreator itu beda gitu loh Video kalau post yang nonton bisa banyak Tapi kalau udah nge live tuh beda Betul So dari 11 viewers pertama kali Menggunakan fitur tiktok shop Saat itu berjualan apa dengan 11 viewers? Oke karena live streaming waktu itu masih kayak masih baru banget Jadi kita jualannya cuma alat-alat rumah tangga yang murah meriah Kayak 5 ribu, 10 ribu Dan waktu itu tuh tiktok kan masih baru banget kan fiturnya untuk live streaming Mereka support gratis ongkir Maaf Di saat itu ya Saat itu ya kan Dan waktu itu kan ada dibantu oleh tiktok sendiri kan ya Enggak sih waktu itu gak ada bantuan Kerjasama gak dari Kak Farahnya? Paling kerjasamanya Kak Farah bantuin aku cari produk-produknya Dikirimin produknya ke rumah Kan waktu itu aku juga bukan afliator Aku gak ngerti cari barang dan segala macem Jadi Kak Farah bantuin aku cari produk-produk home livingnya Dikirimin ke rumah Oke Nah udah Paling cuma aku jualan aja selama kurang lebih 3 jaman Yang nonton kan sebelum seorang Handphone aku sendiri, suami aku sendiri belum handphone yang lain Jadi sebenernya kalau dihitung-hitung yang real tuh Paling cuma 7 orang kali ya Ya 3 jam ya dapet Omset waktu itu 1 juta gitu Dan waktu itu tuh udah happy banget gitu Karena ternyata ada loh orang yang mau nonton live streaming Gak pernah ketemu, mau transaksi jual-beli pada saat itu Dimulainya dari situ ya? Yes, bener Oke, kemudian berapa lama setelah itu pada akhirnya kamu merasa ini adalah top off-nya banget Pick-nya banget Saat kamu mendapat sekali ketika kamu live Berapa viewers terbanyak yang pernah kamu lihat bersama-sama dengan tim ketika lihat Wow, viewersnya banyak sekali Oke, jadi waktu itu aku mulai yang September itu Aku masih konsisten dulu Jadi aku tiap hari dari sana aku nge-live 8 jam non-stop Everyday non-stop Jadi itu adalah sebuah konsisten Berarti 8 jam gitu ya Itu aku yang mau sih sebenernya Kayak aku mikir, oke 3 jam 1 juta Berarti kalau mau 10 juta, nambah lagi Durasi untuk live streamingnya Jadi aku konsisten selama 3 bulan non-stop tuh 8 jam everyday dengan jam yang sama Biar orang inget gitu loh Aku live-nya jam segitu Ya dari sana baru mulai tuh dari viewer 11 Naik ke 50, naik ke 100 Top off-nya berapa? Top-nya itu kalau sampai detik ini kemarin itu Sama dokter aja itu sampai 25 ribuan sih yang nonton Wow Oke, kita juga mau kasih lihat Barangkali ini juga menjadi titik balik bagi seorang Louis dengan menggunakan fitur dari Tiktok Kisah sukses Louis Scarlett Afiliator Tiktok yang awalnya miskin Kini bisa raup untung miliaran setiap hari Wow Seharinya itu berapa kak? Berapa miliar kak? Sebenernya sih kalau Ini yang awalnya miskin itu Kayak memang aku awalnya memang dari keluarga yang susah ya Tinggal di rumah susu dan segala macem Tapi kalau bener-bener kayak aku tuh bangkit karena Tiktok live streaming sih Enggak sih sebenernya Jadi aku tuh sebenernya udah langsung masuk ke live streaming itu pada saat Udah oke gitu Stabil gitu, stabil Jadi bukan karena ada top-top Ini hanya gambaran besar perjuangan hidup kamu selama Ya, perjuangan hidup selama ini Aku tuh dari orang yang tinggal di rumah susu Yang cuma 2x9 Karena gak ada kesuksesan 5 orang Ya, itu mulai dari mulai kerja sama orang Langkit Prosesnya panjang Jadi SPG, naik bus, itu travel gitu Pokoknya itu adalah sebuah rangkaian perjuangan aku Louis, dalam satu hari pernah keuntungan atau penjualan terbesar yang kamu capai melalui fitur Tiktok Shop Itu pernah paling tinggi sekali itu bisa mendapatkan berapa nominalnya dalam satu hari? Ya, sebenernya mungkin teman-teman cukup udah pada tau ya Ya, karena waktu itu pernah sempat mega showcase Yaitu rekor terbesar yang se-Asia Tenggara Dan itu mungkin aku juga bilang beruntung itu 45 miliar Ya, aku lihat Ya, aku lihat Omset kotor atau omset bersih? Aku lihat itu Omset kotor belum termasuk ongkir Belum termasuk COD gagal Dalam satu hari ya? Nanti kalau udah termasuk ongkir udah bersih lah Berapa? Aku gak tau, itu kan ada hitungannya ya? Belum orang COD Di atasnya atau di bawahnya? Pasti di bawah ya Yang aku tau sih omset kotornya aja sih 45 mungkin 40 lah ya, kalau bersihnya ya Mungkin kali ya Oh my god Banyak lah kayak aku cukup besar Luar biasa Tapi jenis barang-barang yang dijual apa aja? Apakah cuma satu jenis atau berbagai jenis? Waktu itu aku jual omset yang 45 miliar itu ada gadget Ada emas batang juga Tapi kebanyakan 80% skincare Oh Karen kita jualan skincare yuk Udah tutup Udah tutup ini Tapi kan ada lagi sekarang Ada kaca kadewi Ada, cuman beda Beda apa kan? Kita Allah doain ya Ya, nanti kita berharap tentu saja Pasti juga TikTok akan mengeluarkan inovasi baru lainnya Apakah membuat perizinan baru Dengan aplikasi baru TikTok shop lainnya Termasuk juga pasti ada e-commerce lainnya juga di Indonesia Pastinya ya Kan banyak aplikasi yang lain juga untuk jualan Kalau memang mau niat jualan mah bisa aja Dimana aja Hey Kita, tapi berhasil lihat dulu ya Ini buat semata ambiar Ini momen detik-detik saat keranjang kuning hilang Kita mau kasih lihat Jadi sekarang udah gak ada tuh Udah gak ada Nyanyi-nyanyi di Sawer gitu juga udah gak ada Oh itu masih Itu masih Kalau ini kan maksudnya adalah keranjang kuning Jualan yang gak ada Jadi kita masih bisa nyanyi-nyanyi Nyanyi aja Kita nyanyi aja ya 1001 Macem Tapi buat Louis Caled Ketika kamu tahu bahwa Ternyata Memang ada peraturan dari pemerintah Untuk fitur TikTok shop Tidak bisa lagi digunakan di Indonesia Apa dalam pikiran kamu saat itu Ketika mau tahuinya? Ya, bersyukur aja ya Sebenarnya Karena sebenarnya Kita kan namanya roda itu udah Ada di atas Ada di bawah ya Jadi ya mungkin pada saat itu Kita udah menjalani Livestreaming TikTok shop Kita bisa belajar sesuatu ya Karena adanya inovasi Sebenarnya sih di TikTok shop Ada konten Bisa livestreaming juga Ya setelah ada peraturan dari pemerintah Ya aku pribadi sih Aku mengikuti ya Apa yang sudah Keluarga negara yang baik Ya Aku yakin juga pemerintah juga pasti punya Memberikan yang terbaik Memperiakan terbaik Mempersiapkan sesuatu juga pasti Mempersiapkan mungkin ya sesuatu Lebih besar lagi Betul Wow luar biasa Wow Scarlett Louis Scarlett Kita suka ya bahwa Semangatnya begitu positif sekali Iya Dia bilang bahwa tetap bersyukur Bahwa roda itu berputar Kadang di atas Kadang di bawah Apapun itu keadaannya Kita harus tetap berpikiran positif Ya karena kita juga tidak tahu Apa yang terjadi ke depannya Tapi Dua setengah tahun loh kak 45 miliar guys Ya aku setuju loh Apa yang dikatakan Louis Scarlett ya Kita mengharapkan semuanya disini Siapa tahu ini menjadi kesempatan Buat pemerintah Indonesia Untuk mengemas dan membuat Sesuatu yang lebih besar lagi Sehingga membantu para UMKM ya Yang tadinya ibu-ibu di rumah Nggak dikenal Nggak tahu ngapain Akhirnya bisa jual Berita aja belum tentu guys Dua setengah tahun Dapat 45 miliar dalam sehari Insya Allah Yang namanya Rejeki Tidak mungkin Tertukar Harus yakin dan percaya Dan selalu mencari kesempatan Dimana saja Louis kalau karyawan punya berapa Jujur kalau aku kan bukan seller ya Aku cuma afliator Jadi mungkin karyawan aku sekitar 10 Jadi nggak banyak Paling cuma Yang bantu aku untuk make sound Admin Editor Videographer Lalu nasib mereka sekarang gimana? Baik-baik aja sih di rumah Kan nggak mungkin ya aku langsung Pecat atau keluarkan Walaupun memang nggak ada kerjaan Sebenernya Tapi ya nggak apa-apa Masih jualan kan mungkin di aplikasi yang lain Di aplikasi yang lain Untuk sementara sih Aku nggak Karena aku kan dibesarkan di TikTok ya Jadi Jangan dulu lah ya Dilahirkan di TikTok Dibesarkan di TikTok Jadi aku Setia menunggu Sesuatu yang besar dari TikTok Oke Wow Tapi Kalau Kalau misalkan kayak Pegawai-pegawai yang udah nggak kerja itu Maksudnya sekarang jadi kegiatannya apa? Kalau di rumah misalkan Kan kebetulan aku ada lima Iya Aku bantu-bantu Bantu-bantu ya Bantu-bantu ya Bantu-bantu ya Bantu-bantu ya Beres-beresin selama ini Ruang live streaming Kita kan merantakan banget Jadi kita bisa-bisain Terus mulai kayak Ambil-ambil skincare Yang bisa kita bagi-bagiin Ke orang-orang Yang tadinya mungkin Nggak punya kesempatan Beli skincare di tempat aku Aku mulai kayak Memberikan Kesempatan buat teman-teman Untuk mencoba Gratis? Iya gratis Oh wow Give it back to society ya Dibalikin wow Oke ini keluarganya Louis Scarlett Sehari berarti Sebelum ditutup Live berapa jam Sampai maksimal Delapan jam Pernah ya Kemarin itu Aku karena Mega shock Tes tanggal 2 Terus tanggal 3 Dapat pemerintahan Mau tutup Jadi kalau boleh dihitung Itu kayak 24 jam Dari tanggal 2 Tanggal 3 Tanggal 4 Eh tanggal 3 itu Sampai bener-bener ditutup Tanggal 4 kan tutupnya Tanggal 4 bener-bener ditutup Yaudah kita Sampai jam 5 sore Jadi kayak Perpisahan Berapa jam total? Jadi Nonstop 48 jam terus 48 jam terus Gitu ya Tapi kalau aku Bener-bener on stay On camera Tanggal 2 Oktober Mungkin sekitar 20 jam Sisanya 4 jam Host aku Lanjut lagi Jadi Kenapa Mempersiapkan yang terbaik Termasuk juga TikTok Semoga juga Hadir kembali Dengan aplikasi terbaru Karena kita tahu bahwa Sebenarnya Buat sobat ambiar Di Indonesia sendiri Memang tidak mungkin Dan tidak bisa Karena ada peraturannya Menyatukan antara Media sosial dengan e-commerce Bahwa media sosial Fungsinya bisa untuk promosi Tapi tidak untuk transaksi Maka dari itu Kita menunggu kelanjutan Semoga ada inovasi baru ya Benar Kita mau kasih lihat Ada satu artikel yang satu ini Louis Scarlett Avilator TikTok terkaya Pernah diremehkan brand Dan dikucilkan artis Dia tuh kayak Artisnya siapa sih? Kalau disini Kami ingin jelas Sebutkan saja siapa orangnya Iya Coba dong kak Nanti kita yang akan ini Siapa sih? Kita bantu kak Jadi apa sih Yang pernah merasa diremehkan Sama selebriti misalnya Artisnya siapa sih? Ini kan namanya wajar ya Namanya jenjang sosial karir Sangat wajar Benernya kan Dan itu pasti terjadi di Ada kehidupan Betul Ya kan Ya sebenernya sih bukan Ya mungkin Karena waktu itu aku masih Aplea terbaru Jadi Ya waktu aku ngobrol gitu Ya Tapi justru Tapi justru Dengan kehadiran Kesuksesannya Louis Begitu banyak artis Terinspirasi dari kamu Mau jualan ditontok Betul Katanya sampai Katanya sampai Sampai sepedaun Gara-gara Artis tersebut itu Menyepilikan gitu Ya karena kan waktu itu lagi Ya intinya sih dia kayak Kurang suka sama aku sih Maksudnya Jadi gimana kamu ketemuan sama dia Ketemuan sama dia Dia senyum Enggak senyum Atau meremehkan Ya paling cuma diajak ngomong Terus kayak Enggak Enggak gitu Ya Jutek Ya main handphone aja Oke Jadi awalnya rencananya mau niat kerjasama gitu Enggak sih Cuma ngobrol-ngobrol aja Ya mungkin dia lagi putus Mungkin dia lagi sibuk Jadi dia Enggak fokus Ya kan Jadi janjian ketemuan atau enggak Sebenarnya janjian ketemuan atau enggak Enggak waktu itu kita kan lagi ada event gitu kan Di satu showcase gitu Terus ada rame-rame Skill-spill inisial Enggak usah Tapi cucu Waktu itu aku enggak ada masalah Tapi enggak top banget ini Top banget atau biasa aja Artis lama apa artis baru Enggak mau lanjut Mungkin mau pakai sahabat saya untuk dibisikin Biar kita tahu aja pakai Tapi jujur Dari sana aku jadi merasa terinspirasi Kayak oke aku akan menunjukkan Kalau aku juga bisa seperti dia Oh dan akhirnya look at you Jadi itu sebuah kayak satu pinjakan buat aku Biar aku mau berusaha lebih Maksudnya mau ngobrol sama aku Kita itu harus mendapatkan orang-orang yang seperti itu dulu Supaya terpacu Jadi inspirasi Setelah akhirnya kamu di tiktok shop mendapatkan penghasilan yang luar biasa Apakah artis tersebut dia berubah 180 derajat Jadi baik Ya baik Atau diundang artisnya Baik-baik semua Aku sama siapapun jadi baik sih Walaupun sebenarnya Artis yang meremehkan itu apalagi diundang aja sekarang Enggak sih Baik kok ketemu baik Setelah itu jadi baik Baik-baik semua Kasih tahu dong kita enggak lagi live kok ini Enggak live kok ini Kita enggak live ini Tapi enggak apa-apa sih itu kayak wajar-wajar Cewek cowok udah gitu aja Cewek Ya tapi apapun itu Gue seorang Cewek Louis Scarlett Lihatlah sekarang Bahwa pencapaian yang sangat luar biasa Juga merupakan jalan yang tidak mudah Bagi siapapun bukan Untuk Louis Scarlett Ada proses dan juga waktu Tapi aku penasaran satu Rian ya Sebelum ini Apa rencana kamu Setelah ini kan kemarin kan udah Wah sibuk Penghasilan dari Talk-talk shop banyak sekali Apa rencananya setelah ini Selain menunggu Selain menunggu ya Apa yang mau dilakukan Rencananya aku Sampai detik ini Ya Aku cuma ngurusin anak aku Mengembalikan waktu yang sempat hilang Bersama anak-anak aku dan suami aku Aku dijanji sama anak aku Itu juga adalah satu hal yang mahal Karena waktu tidak bisa terulang Jadi ada hikmahnya Ada hikmahnya Lu bagus sekali Louis Scarlett terima kasih banyak Ya ada Sobat Abier kita juga akan menghadirkan bintang tamu lainnya Karena pada hari ini Kita akan hadirkan mereka yang terdampak Dengan imbas ditutupnya Fitur T-Cock Shop Kita akan hadirkan seorang bintang tamu Yang satu ini Ini favorit kita banget Sering datang kesini nih Iya Mbaknya Mbaknya mantanya temen kita guys Mbaknya hartanya banyak Hartanya banyak banget Bener kan? Bener gak? Please welcome Mus Daliva Selamat pagi Mbak Mus Apa kabar sehat? Silahkan Mbak Mus Dibagi-bagi ambian Silahkan Boleh duduk ya Sehat Mbak Mus Alhamdulillah Kami semua disini ucapkan Terima kasih Bambu semakin glowing Betul-betul Aduh Perawatan terus Bambu 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 Dengar-dengar beritanya Bambu Dalam berjualan itu Mendapatkan omset yang Miliaran rupiah Betul Amin loh Amin Amin Bener loh Sobat Abier Dari jualan sabun Dari jualan shampoo Katanya bisa 50 miliar Issue Issue Nanti kita dengar klarifikasinya Sesaat lagi tetap di Pagi-Pagi Albihar Gege Sub indo by broth3rmax